Cegah anak-anak bermain game online yang membuat resah orang tua. Puluhan anak-anak di RT4, RW3, Karangklesem, Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, diajak bermain mainan tradisional. Tidak seperti pada hari sebelumnya, biasanya anak-anak tidak memiliki agenda kumpul bersama. Bahkan lebih banyak yang menghabiskan waktu rembahan di rumah atau main gawai. Biasanya sebagai anak-anak tersebut memilih berkumpul di tempat yang terdapat wifi. Setelah itu mereka akan bermain game online. Kebiasaan tersebut dinilai semakin mengkhawatirkan bagi orang tua. Apalagi akhir-akhir ini juga banyak pemberitaan terkait dampak buruk bermain gadget secara berlebihan. Selain rawan radiasi dan mengalami gangguan penglihatan, bahkan ada pula yang mengalami kerusakan syaraf. Atas keresahan tersebut, Ketua RT bersama warga akhirnya memutuskan untuk membuat festival Dolanan Bocah. Kegiatannya bertemakan, kurangi kecanduan gawai dengan mainan tradisional disambut antusias warga dan anak-anak. Setelah sarapan, sejak pagi anak-anak diajak untuk jalan sehat pada pukul 7 pagi. Setelah itu mereka diajak menyanyikan lagu-lagu kebangsaan. Mereka diajak untuk menyanyikan lagu-lagu kebangsaan agar semakin cinta tanah air. Setelah itu ada pula anak-anak yang belum hafal, sekaligus agar mereka bisa hafal. Setelah itu anak-anak diajak untuk melakukan beberapa permainan tradisional, diantaranya permainan telepon dengan kaleng dan benang, membuat replika senjata dengan pelepa pisang, membuat ketapel atau jentik dengan karet untuk anak laki-laki, dan tali dari karet untuk loncat tali. Anak-anak mengaku senang bahkan mengaku mendapatkan pengalaman baru. Permainan tradisional dianggap lebih menyenangkan dan membuat lebih akrab, sebab ada interaksi, kerjasama, hingga saling membantu. Pada saat permainan membuat replika senjata misalnya, permainan dibuat kelompok. Kemudian anak-anak berkreasi membuat senjata sesuai kehenak masing-masing. Dalam kerja kelompok tersebut ada yang bertugas memotong, merangkai, hingga memasang untuk menjadi bentuk senjata. Begitu pula dengan permainan loncat tali. Anak-anak diminta membuat tali dan menyusul bersama. Setelah itu, mereka bermain secara bergantian. Di sela-sela permainan, mereka juga mendapat petunjukan sulap dari Yoga Bagus Wicaksana, panitia sekaligus inisiator kegiatan tersebut. Beberapa sulap yang disuguhkan diantaranya Yayu Palming atau menghilangkan koin dari kenggama dan sulap eliminasi dengan kekuatan pikiran. Menurut yoga, kegiatan permainan tradisional semacam ini sangat bagus bagi anak-anak. Selain melatih menambah keakraban, permainan tersebut juga meningkatkan motorik anak. Membidik sasaran dengan juting atau ketapel, karet kegiatan tersebut sekaligus sebagai percontohan di wilayah Karangklesem. Kedepan, jika ada wilayah lain yang meminta bantuan atau supporting, pihaknya juga siap untuk mendukung dan membantu. Bila perlu kegiatan ini menjadi gerakan, artinya ada kepedulian kepada anak-anak dan generasi muda, supaya mereka tidak kecanduan gawai. Internet memang dibutuhkan dan tidak bisa dielakkan. Namun, jangan sampai anak-anak menjadi kecanduan dan tidak produktif. Dengan festival dolanan tersebut, anak-anak diharapkan semakin mengenal berbagai permainan yang ada di tanah air. Di mana setiap lakunya, mereka selalu disibukan di game online, maka kita sangat perlihatin dan kita peduli dengan anak-anak kita. Nah, hanya kita ratap di lingkungan, membahas bagaimana sih penyelesaian atau permasalahan ini agar anak-anak tidak larut dengan handphone-nya, maka kita berusaha hari ini memfasilitasi anak-anak dengan permainan-permainan tempo dulu. Jadi, kita mengisi kegiatan sulap, jadi mungkin ke depan akan ada pelatihan sulap, pelatihan dongeng juga buat anak-anak untuk aktivitas mengisi waktu saat mereka belajar di rumah. Misalnya dari tempat lain, menginginkan ada kegiatan serupa, nanti mungkin siap support, membantu gitu ya? Kami siap untuk membuat, apabila ada permintaan bantuan, kami siap membantu untuk membuat gerakan semacam ini. Ya, permainan tradisional lebih asik daripada permainan game online. Hari ini main apa saja tadi, Mas? Mainan... Bikin senjata? Bikin senjata. Aduh, cetapel karet. Cetapel karet, nanti... Agak silap juga ya. Senang nggak hari ini? Senang. Dari Purokerto, Marloto Banyumas, TV melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!